Sangat inspirasi sekali kisahnya. Kalau kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Bekite Menyo dan juga Kaila Darmawat Sang Putri. Halo! Halo, selamat sore! Ini gimana nih Mbak? Kalau misalnya, ini kan kalau dilihat di Instagramnya ada campaign Sika untuk semua. Ini kenapa Sika sih? Kalau kita tahu kan bahwa banyak sekali sekolah-sekolah memang di daerah pelosok yang butuh bantuan. Ini kenapa di Sika, Mbak? Oke, karena sebenarnya kenapa Sika? Karena memang saya tuh udah cukup lama ya men-support ada satu NGO namanya Wahana Visi Indonesia. Nah, bersama dengan Wahana Visi Indonesia sejak tahun 2010 tuh saya seringkali ya melayani lah ya bersama dengan mereka. Nah, memang daerah-daerah layanannya WVI ini ada di Timur Indonesia. Nah, dan Nusa Tenggara Timur ini NTT nih udah berkali-kali saya datangi gitu. Ini aja Sika trip yang kemarin itu merupakan trip yang ketiga buat Kaila. Itu buat Kaila loh. Nah, saya tuh bahkan udah kayaknya kelima deh untuk ini ya, untuk di NTT. Jadi memang karena kita menggandeng Wahana Visi Indonesia untuk mendapatkan proyek yang benar, yang mana nih yang sebaiknya kita bantu. Nah, jatuh lah pilihannya sekolah di Sika ini. Di Sika ya? Iya. Terus tercetusnya Open Donation ini dari Kaila atau Mbak Bek ini? Open Donation yang telah kita bisa itu ya? Dari Kaila. Kenapa sih Kaila bisa tercetus Open Donation dan apa tergagas untuk ikut gerakan sosial kayak gini? Jadi awalnya itu aku kan sekolah di Tunas Muda. Aku ada kurikulum di mana setiap SMA satu itu ada personal project. Jadi syaratnya itu kita bisa bikin apa aja. Jadi ini proyeknya bikin sendiri, individual. Jadi kita bisa bikin apa aja yang kita suka dengan syarat ada tujuannya. Jadi aku kan suka fotografi. Jadi aku coba bikin proyek yang aku bisa suka sama yang bisa bantu orang lain. Jadi tau Mama kan pernah begini-begini ya. Jadi aku tanya sama Mama. Jadi aku konsultasi sama Mama. Aku bisa bikin apa nih untuk wahana visi dengan wahana visi sih. Nah terus kan ini udah yang ketiga kali ya sih. Awal-awal kamu ikut Mama ibaratnya trip ke jauh-jauh, ke pelosok-pelosok itu kaget gak sih? Nyatuh situasinya kayak gini, butuh bantuan kayak gini. Pertama kita ke Sumba. Oh ke Sumba ya? Nah itu proyek, another proyek tapi proyek kakaknya. Waktu itu masih lebih kecil. Jadi waktu itu Tara, yang kayak gini nih sekarang gitu kan. Nah waktu itu gimana Gail pertama kali? Coba ceritain Gail. Ini penuh semudah pada nonton dengan Nobar nih. Belum sekalian tengah Nobar pasti nih. Jadi aku jujur banget kayak kaget. Soalnya memang beda banget sama Jakarta. Jadi baru pertama kali lihat kondisinya begitu. Tapi juga aku bisa belajar sesuatu dari trip-nya. Oke. Dari trip-nya ya. Tapi pas kamu... Belajar bersyukur. Bener banget. Pas kamu datang gitu kan memberikan sumbangan ke anak-anak itu. Rasanya apa sih yang kayak experience apa yang kamu dapet pada saat kamu disana? Jadi aku seneng sih bisa bantu. Aku tahu aku bisa bantu ke mereka, beri sesuatu kepada mereka. Tapi aku juga belajar banyak dari mereka. Jadi aku lihat mereka di kondisi yang seperti itu. Mereka masih semangat banget. Masih senang. Masih positif. Oke. Jadi menurut aku kalau di Jakarta kita masih kayak kesusahan. Kita belum lihat yang di luar. Jadi aku jadi lebih grateful sama semuanya. Lebih bersyukur ya. Lebih bersyukur ya. Aduh aku jadi... Aku prosesnya sendiri nih. Untuk yang sampai kamu kekumpul donasi yang udah ada itu prosesnya berapa lama? Kamu buka donasi dari kapan? Berapa lama atau akhirnya kekumpul sampai target nih? Buka donasi waktu itu November atau... Oktober ya? Oktober. Oktober atau November gitu ya? Sampai Februari jadi kayak lima bulan. Lima bulan. Targetnya kan dari awal ada target tersendiri mau capai berapa angkanya gitu? Iya. Memang wahana visi targetin aku ngumpulin 200 juta. 200 juta. Dan akhirnya kekumpul? 240 juta. 240 juta. Lebihnya dikit lah lumayan. Karena memang si 200 juta ini adalah hasil dari... Udah dihitungin gitu. Jadi kondisi sekolahnya itu kan emang jelek banget ya. Dalam arti setelah kena angin itu bahkan tanpa atap pun itu udah sangat tidak aman gitu loh. Buat anak-anak gak bisa banget tuh main di situ. Karena nanti kan takut kerubuhan atau apa kan kondisi gedungnya kita gak tau kan. Nah jadi ya kayak bangun baru lah ibaratnya. Oh iya jadi bikin baru ya? Gedung sepotong itu gitu. Dan bukan hanya memberikan bantuan tapi juga mendidik mereka untuk bisa merawat ya Mbak Bekir? Iya jadi dengan biaya 200 juta itu, itu udah kita masukin disana biaya edukasi. Jadi kita juga mengedukasi para staff, guru-guru disana, ditingkatkan kemampuan mereka untuk mendampingi anak-anak ini. Gimana sih menggunakan perpusakan ini secara maksimal dan tentu merawatnya. Nah ini waktu si Kaila kesana nih ngeliat mereka, sambutannya mereka gimana sih kepada Kaila dan teman-teman yang datang kesana? Apakah ini first time juga ada yang ngebantu mereka ibaratnya? Iya jadi ada teman-teman mama, teman-teman aku juga baru sekali pelayanan. Jadi kita disambutnya lumayan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dari Omer ya berapa? Dua jam. Dua jam ya? Dua jam hampir tiga jam. Kayaknya gampang. Dijamin susah kayaknya. Bis kayu. Bis kayu. Itu semacam truk gitu ya. Jadi sebenarnya truk tapi udah dikit. Aksesnya semudah itu. Iya, iya, iya. Lewat sungai, lewat seru banget dah. Masih pegangan, masih pegangan. Terus semutannya gimana mereka? Nari-nari, terus kasih apa sih itu? Soendang. Soendang kain tenun, ya kan? Kan tenun dari Sika. Terus dipakai cipra-ciprat. Cipra-ciprat lah adat mereka gitu ya. Adat mereka tradisi. Tapi juga kemarin berangkatnya juga sama ada Agata Suci, sama ada diaris kita juga. Mereka kesana bukan cuma ngeliat aja mbak, tapi kan memberikan kayak input atau kayak kelas-kelas gitu ya. Jadi sebenarnya gini ceritanya, karena kan udah terkumpul nih. Ini kan woro-woro ya, menggunakan media sosial kita-kitalah gitu kan. Nah udah terkumpul, terus beberapa teman termasuk Agata Suci dan beberapa teman lainnya bilang, Bu Bek, boleh gak minta tolong satu apa? Kalau kesana ikut dong gitu. Oh yaudah ikut. Jadi ada beberapa. Nah kayak Agata Suci tuh sebelum kita berangkat, dia ngirim tas. Oke. Tas sekolah, kemudian teman-teman kita lagi ada si Alice Eveline gitu ya dari Surabaya, ngirim untuk isinya tas sekolah, alat tulis dan lain-lain, buku gambar. Kemudian ada Bapak Andre dan istrinya, Ibu Eveline juga namanya, nah itu tuh ngirimin buku, ampe 400 buku gitu, luar biasa. Pada akhirnya kita tuh membagikan tas, alat sekolah dan lain-lain, tidak hanya kepada anak-anak di sekolah tersebut, tapi bahkan kita bagi-bagi ke sekolah lain di desa yang lain. Kan keren banget ya. Nah kemudian saya juga menggandeng talking, talking sekolah public speaking komunikasi yang saya miliki bersama Mas Erwin Parenkuan. Nah disitu kita ajak salah satu fasilitator kita, Dea Rizkita. Jadi Dea ayo kita bagi cerita, kita bangun konsidencenya anak-anak di sana gitu-gitu deh. Seru banget kalau aku lihat di Instagramnya kan, Dea juga berbagi bersama dengan anak-anak, seru-seruan memberikan mereka semangat lagi ya. Ucinya, ucinya ngajak nyanyi, suaminya ngajak gambar. Ya, Kayla juga sama grup, kita bagi-bagi tugas sih pokoknya. Nah kemarin selain open donation itu berupa uang kan, ngebuka juga gak untuk umum misalkan mau nyumbangin buku-buku atau apa untuk perpustakaan itu ada juga gak dibuka gak? Sebenarnya ada ya, Kyle. Sebenarnya sih kita gak buka. By not cost kali ya. Gak buka, tapi ada aja yang kayak gurunya Kayla ya. Iya, guru aku udah pindah ke sekolah lain, katanya di perpustakaannya udah ada buku-buku yang udah gak dipakai. Baru gantikan, ganti koleksi. Iya, makanya. Jadi disembangin gitu ya. Bisa masih layak pakai. Itu tuh dibawa dan itu tuh asli, kita malah bisa berbagi dengan banyak komunitas di sana. Bukan hanya sekolah yang kita bangun lagi ini. Oke, tapi by the way ini kan sekarang lagi proses pembangunan ya, udah sampai mana nih Mbak Beki? Terakhir kita pergi sih... Udah lumayan seluruhnya begitu. Tapi harus di-post dulu soalnya ada... Cuaca buruk ya. Cuaca buruk ya. Anginnya kenceng banget. Kita kesana aja, wuuuuh. Ngomong, rak makan pasir. Anginnya kenceng banget ya Mbak Beki? Kenceng banget. Pakai kacamata hitam, bukannya sok-sok angin. Kemilipan. Gakil ya. Kalau gitu tapi... Udah terbangun. Udah terbangun ya. Mereka lagi break dulu. Karena itu juga tujuan kita kan kesana. Kita ingin melihat bahwa memang bantuan yang kita sudah kumpulkan dan ini luar biasa loh. Karena yang memberikan bantuan tuh bahkan gak kenal kita langsung, gak kenal kamu, gak kenal Beki gitu. Tapi mereka mau gitu kasih dan ini kekuatan crowdfunding ya. You can donate as little as 10.000 rupiah. Tapi udah impactful banget ya Mbak ya. Impactful banget. Aduh ditunggu proyek-proyek selanjutnya ya. Akan ada pasti ya. Proyeknya Mbak selanjutnya. Ajak Aubrey sama Panji ya. Mau ya. Kita ikut ya. Ikut ya kayaknya kita berdua ya. Pasti. Sukses ya untuk proyek berikutnya yang pasti menginspirasi Good People. Mbak, ternyata sekali. Dan Good People in point 4 dari Showbiz akan hadir saja deh. Good People. Dan salah satu yang paling ditunggu tuh nunggu mungkin trail terbaru dari Annabelle Come Home. Ini merinding ya. So stay with us Good People on Good Afternoon. Good People in point 4 dari Showbiz akan hadir saja.